Tapi untuk hari ini ikan layang ini kebanyakan Dan ini untuk ikan rusak ini tidak juga guys Langsung kemungkinan ya dijual di jarak Ikan rusak banyak sekali ini Soalnya palkanya penuh Alhamdulillah banget Untuk hari ini full palka guys Berapa palka? 6 atau 7? 6? 6 palka Full ya? Full Oh makanya mantep Mantep guys Alhamdulillah banget Ini langsung pulang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Dan di video hari ini Di video hari ini lagi mau persiapan palka maut guys Setelah tadi sempat panen ikan Saya usah setting guys Di waktu wajar hari ini Dan untuk hari ini persiapan untuk palka maut Sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang sudah support Atau mendorakan hal seperti kami Apalagi channel kami juga sangat Makasih banget pokoknya Tanpa doa dan dengan teman-teman Hal seperti kami Apalagi channel kami juga sangat Tidak berhenti apa-apa pokoknya Sekali lagi makasih banget buat teman-teman yang selama ini sudah support Dan mendukung hal seperti kami Dan untuk hasil tangkapan hari ini Sekali setting Ditaksir mencapai kurang lebih 20 ton guys Meskipun di awal melaut Hasil tangkapan sangat berkurang guys Tapi alhamdulillah banget Untuk hari ini Di hari yang ketiga di tengah laut ini Sekali setting Mantap banget Untuk hasil tangkapan hari ini Ditaksir mencapai 6 palka Untuk hari ini guys Sekali setting Tapi untuk melaut hari ini Tiga hari sudah pulang guys Biasanya target mengaut selama tujuh hari Tapi untuk hari ini Tiga hari sudah Alhamdulillah banget Memang seperti ini guys Suka juga jadi seorang nelayan Kadang sepi Kadang rame seperti ini guys Tapi alhamdulillah banget Makanya buat teman-teman yang sudah Mendoakan melayan seperti kami selama ini Makasih banget Tanpa doa dan doa teman-teman Melayan seperti kami Tidak seperti apa-apa Pokoknya Dan untuk hari ini Kita akan lihat-lihat Kayak apa Suasana saat pulang maklis Biasa menamanya Tradisional Rembang Yang berdasarkan dari Kraken Jawa Tengah guys Pokoknya terus Kelanjutan video hari ini Dan untuk hari ini Ini pengajaran ikan guys Soalnya nanti ada proses selanjutnya Takut terjadi Hal-hal yang tidak kita inginkan Soalnya Ini cuatannya juga kurang kondusif Seperti ini guys Padahal tadi waktu saya tinggi itu mantap banget Tapi ini waktu kurangnya itu Cuatannya sedikit kurang kondusif guys Jadi makanya dicat semua Dari ikan-ikannya Dari palka Ke palka Semua kecam Gila Ini full semua Tapi untuk hari ini Ikan layang ini kebanyakan Oh Hasbah Tutup 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 Ini full semua guys Hampir 15 ton Ini Tiga hari Sama pulangnya guys Ini di tengah laut cuma dua hari Sudah pulang Alhamdulillah banget Dan ini untuk Ikan rusak ini tidak Tidak di buang guys Langsung Kemungkinan ya Dijual di jarak Ikan rusak banyak sekali ini Soalnya palkanya penuh Alhamdulillah banget Untuk hari ini full palka guys Alhamdulillah banget Ini antusias Para teman-teman Ini es yang di bawah Lebih semua guys Lebih semua ini Tidak Berapa kali ya 6 atau 7 6 6 10 10 ya 40 Oh makanya ini Mantap Mantap Alhamdulillah banget Ini langsung pulang Berapa kali ya Berapa kali ya Berapa kali ya Oke Salhamdulillah banget Akhirnya setelah tadi Sempat Memproses ikan Dan untuk hari ini Ini mau proses Penetekan Untuk Melepaskan ikan yang ada di jaring Ini lagi perciapan guys Tapi biasanya ikan seperti ini Itu milik APK Jadi ceperan Milik APK guys Tapi untuk melabur hari ini Para APK berjumlah 20 orang Meskipun terdiri Di beberapa wilayah Tapi masalah perhubungan Alhamdulillah banget Tetap dikedepankan guys Untuk para APK tersendiri Melaut hari ini Ada yang dari Demak Kudus Dan ada yang dari Jawa Timur Juga ada Dan khususnya Buat teman-teman Yang bertanya-tanya Mengenai Malayan seperti kami Kalau nanya-tanya kami Ini gak ada yang katanya Caluk Gak ada guys Semuanya itu besi Gak ada caluk Buat teman-teman Yang ingin ikut melaut Takut dengan caluk Kalau nanya-tanya kami Gak ada guys Yang namanya caluk Yang penting Yang penting Tidak mabuk laut Dan ada persyaratan Yaitu KTP Itu buat kartu identitas Para APK masing-masing Biar tidak ada kendala Apapun guys Di tengah laut Maupun di darat Untuk kemada APK yang lain Itu syarat utama Untuk jadi seorang APK Nah seperti kami Malayan Kita lakukan rembang Yang berdasarkan diri Ragan Jawa Tengah guys Dan ini udah mulai guys Alhamdulillah banget Setelah tadi Sempat Penataan Jaring Untuk Proses Pengambilan ikan guys Dan ini udah mulai nih Ini udah mulai Setelah tadi Sempat Bergotong royong Untuk memperbaiki jaring Dan ini Proses Pengambilan ikan Kalau di daerah kami guys Dinamakan Ditetek Atau diambil ikannya Ini bergotong royong guys Soalnya ini Saya pikirkan Buat para nelayan sendiri Atau para APK yang lain Tidak untuk bosnya guys Meskipun Banyaknya ikan Yang Tertangkap di jaring Yang tertangkap di jaring Atau menempel di jaring Itu milik para APK sendiri guys Makanya Para teman-teman Lagi bergotong royong Untuk pengambilan ikan Hari ini guys Apalagi untuk melaut Hari ini itu Meskipun para teman-teman Siap mental Tapi Kadang kalat Di tengah itu Tidak banget Soalnya itu Kendalanya banyak banget guys Apalagi ini Gelombangnya itu Besar-besar Tapi untuk Pulang melaut hari ini Cuacanya Sangatlah mendukung Apalagi dari segi Gelombangnya ini guys Ini mantap banget Buat setting di malam hari Tapi untuk Melaut-melaut hari Musim seperti ini guys Untuk para nayan itu Kalau setiap setting Hampir satu kali Ada juga yang dua kali guys Tergantung cuacanya Kalau cuacanya kondusif Itu bisa dua kali Sekali setting guys Jam sepuluh malam Dan dilanjutkan kembali Jam setengah empat pagi guys Itu biasanya musim seperti ini Kalau setting Itu pun Kalau cuacanya mendukung guys Kalau kurang mendukung Bisa saja Kita setting satu hari Satu kali Itu pun Jam setengah empat pagi guys Kalau setting satu kalinya itu Kadang juga Kita tidak setting guys Sama sekali Kalau cuacanya Kurang kondusif Kurang mendukung Kadang Kadang juga Kita tidak setting guys Sama sekali Maupun Jam sepuluh malam Dan jam setengah empat pagi guys Kita tidak setting Karena cuacanya kurang mendukung Atau kurang kondusif Terkendala Gubang tinggi Disertai yang kencang Seperti itu guys Tapi untuk melaut Seperti kami guys Biasanya itu Tujuh hari Baru pulang Itu pun tergantung Hasilnya guys Paling yang lama itu Tujuh hari Lapan hari Sama bungkar ikan Tapi untuk melaut hari ini Alhamdulillah guys Empat hari Sudah pulang ini Soalnya ini Dari segi tangkapan Sangatlah memuaskan guys Meskipun Cuacanya kurang mendukung Makanya buat teman-teman Yang ingin bertanya-tanya Mengenai Berapa hari Waktu di tengah laut Untuk melaut Seperti kami ini guys Tujuh hari Paling lama itu Tujuh hari Elapan hari Sampai bungkar ikan Gitu guys Kalau Untuk melaut hari ini Empat hari Sudah pulang ya Soalnya Hasil tangkapannya Alhamdulillah banget Dibilang alhamdulillah banget guys Makasih banget Buat teman-teman Yang selama ini Mendoakan Seperti kami Seperti itu guys Oke guys Alhamdulillah banget Setelah tadi Sempat Selesai Menata Atau Meroses ikan Dan untuk hari ini Ini barusan Selesai Proses Penetekan guys Penetekan ikan Yang Menempel Di jaring di tah Soalnya banyak banget Untuk ikan Yang menempel Jaring seperti ini guys Itu Cepelan Untuk para BK Tersendiri Soalnya Kalau dibuangkan Iman banget Makanya Dimanfaatkan Para BK Untuk dijual Langsung ke darat Untuk Penjualan ikan Seperti ini guys Itu dibagikan Secara merata Gak ada Satu dua bagian orang Semuanya Dibagikan secara merata Guys Untuk uang Penghasilan Tambahan seperti ini Atau cepelan Seperti ini guys Alhamdulillah guys Akhirnya proses Netek Hari ini Sudah selesai Atau Pembersihan ikan Yang menempel Di jaring kita Tapi ini Sebagian Sudah dimasukkan Kedampakan Kemungkinan Kurang lebih Satu ton Untuk harga Ikan seperti ini Sama ikan Tangkapan Yang ditaruh Dipalka Atau diawetkan Itu beda banget Kalau ikan Seperti ini Lebih murah Paling mahal Ikan itu Melaku Satu keranjang Atau satu karung Hampir 150 guys Satu basketnya Itu Tapi Ambil banget Meskipun Banyak sedikitnya Itu Buat saweran Para pika masing-masing Makanya ini Gotong royong Untuk perjutan Kan yang Nempel di jaring Guys Soalnya ikan Yang Happy Proses Seperti ini guys Itu Uang hasil Penjualan itu Dibagi rata itu Gak ada Satu bagian Gak ada dua bagian guys Semuanya Dibagi rata itu Semuanya 100 ribu Ya 100 ribu Semua guys Makanya ini Gotong royong Atau bersama-sama Untuk membersihkan Ikan yang Nempel di jaring guys Terima kasih telah menonton Dan udah dulu guys Di video kali ini Sekali lagi Makasih banget Buat teman-teman Yang selama ini Sudah support Atau mendoakan Melayu seperti kami Apalagi channel kami Supersama Terima kasih banget Tanpa doa Dan doa teman-teman Melayu seperti kami Apalagi channel kami Supersama Tidak berarti apa-apa guys Makasih banget Sekali lagi Makasih banget Dan udah dulu Semoga di video hari ini Bisa bermanfaat Dan menghibur Buat teman-teman semua Udah dulu guys Sukses terus Buat teman-teman Yang sudah menonton video hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax